Kita ke informasi lainnya, Puskesmas Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur menyiapkan ribuan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatannya. Jumlah pasien di Puskesmas ini diperkirakan bakal melonjak setelah PSBB berakhir. Dalam kondisi normal, setiap hari Puskesmas ini bisa melayani seribu pasien. Tetapi sejak pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta, jumlah pasien berkurang hingga 70%. Pihak Puskesmas memperkirakan jumlah pasien akan kembali bertambah saat PSBB berakhir dan semua prosedur kesehatan di Puskesmas harus mengikuti keketentuan yang baru. Tentunya untuk pelayanan yang harus kita utamakan yaitu pertama adalah kesiapan APD. APD, kemudian sumber daya, logistik juga untuk men-tracing karena itu adalah tugasnya Puskesmas.